Lonjakan COVID-19 kini terus meningkat akibat varian Omikron. Virus ini memiliki tingkat penularan yang cepat. Sehingga seseorang dengan gejala ringan terinfeksi Omikron sebaiknya melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Dikutip dari tribunews.com, belakangan ini kasus COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan. Peningkatan kasus yang terinfeksi bisa dilihat dari kurvanya. Bila seseorang terinfeksi Omikron dengan gejala atau tanpa gejala, sebaiknya melakukan isolasi mandiri di rumah. Namun setelah melakukan isolasi mandiri selama 10 hari, ada kriteria seseorang dinyatakan sembuh. Di antaranya, melakukan isolasi selama 10 hari sejak melakukan pengambilan sampel, Membebas gejala demam dan gangguan pernafasan setelah 10 hari isolasi hingga penambahan 3 hari. Melakukan pemeriksaan rapid PCR pada hari kelima dan keenam setelah isoman. Setelah melakukan isolasi mandiri, sebaiknya melakukan rehat selama 3 hari untuk dinyatakan sembuh. Sementara itu, bagi masyarakat yang sudah dinyatakan sembuh, diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!